Welcome to What's On Film bersama dengan gue Yuni. Nah ada lanjutan lagi nih dari ajakan Ryan Reynolds ke Hugh Jackman. Hugh Jackman membalas ajakan Ryan Reynolds untuk Deadpool X Wolverine movie. Seperti yang kita tahu, Ryan Reynolds masih bersikeras mengajak Hugh Jackman untuk suit up sebagai Wolverine. Namun, usaha Reynolds sedikit berlebihan sampai Jackman ragu menerima ajakannya. Dalam interview Good Morning America, topik ini terangkat lagi dan Jackman menyampaikan pesan untuk Reynolds. Ryan, uh, I love you man. I love Deadpool. I can't wait to see the movie. You're one of my best friends. Blake, the family, the whole thing. But, back it up a little. It's just play it, right? Play a little hard to get. It's too much. It's not sexy. Am I right? It's not, right? Sorry about it. Sepertinya, Jackman kurang menyukai tawaran desperate-nya Reynolds sehingga terlihat sedikit memaksakan. Mungkin bahasa lebih enaknya, jual mahal dikit lah bro Reynolds. Mungkin maksud dari Jackman adalah, dirinya belum mendapatkan deal menarik dari sekedar menjadi Wolverine. Mungkin next time, kalau Reynolds ingin follow up Jackman dengan peran Wolverine, Reynolds at least sajiin juga sinopsis dan premis menarik untuk Deadpool X Wolverine. Menurut gue sih, Jackman cukup wise dengan mengambil keputusan itu. Karena so far, film Logan udah jadi momentum yang bagus untuk Jackman menutup karir sebagai Wolverine. Menurut lo gimana? Apakah di waktu mendatang, kita akan mendapatkan crossover Deadpool X Wolverine? Atau biarin aja deh dua karakter itu ada di film masing-masing? Share pendapat lo di kolom komentar ya. Sekian Watson Film kali ini. Sampai jumpa di Watson Film berikutnya.